Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama saya Hestrit Benedikta Ismanto dari angkatan 2018 Hestrit Benedikta Ismanto Hestrit Benedikta Ismanto Dari angkatan 2018 saya izin bertanya sama Bapak Herul Huda yang tadi mengenai penagangan hukum terhadap partai politik yang melakukan tindak pidat oleh state independent body tadi kan dijelaskan ini mengenai KPK dan bagi Bapak sendiri, pendapat Bapak Perlukah untuk tetap harus diawasi kinerja state independent body ini karena menurut saya sendiri kan pengurusnya atau penggerak dari state independent body ini kan manusia dan manusia ini juga memiliki nurani yang dikhawatirkan diri saya sendiri adalah barangkali ada pengurusnya gak suka sama orang, seseorang atau bagaimana dia bisa melakukan hal sewenang-wenang atau mengadang-ada terhadap suatu tindak pidana untuk dituduhkan kepada seseorang tersebut begitu bagi saya Terus ada satu lagi yang saya pikirkan itu ini mohon dekoreksi kalau saya salah ya Pak ini saya mengutip dari pernyataan Daniel Smilov pada tahun 2007 di poin B nya adalah negara mestinya membantu pembiayaan dan pengelolaan partai politik berkaitan sama yang tadi yang partai politik dapat uang segitu banyak padahal anggaran dasarnya pada partai politik itu kecil apakah semestinya memang harus begitu negara harus membantu secara finansial pada partai politik tersebut terima kasih Pak Terima kasih pertanyaannya bagus Tentu kita masih bisa memperdebatkan ultimum remedium ini dalam tataran apa Ada yang berpendapat bahwa ultimum remedium itu sebatas pada in abstract tool Ketika pembentuk undang-undang ingin menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dia harus melihat apakah ada sarana hukum lain yang memungkinkan untuk mengendalikan perbuatan tersebut yang lebih efektif tentunya Ini namanya ultimum remedium in abstract tool Yang saya maksud disini adalah ultimum remedium in concreto Ketika dalam sebuah kasus yang terjadi dalam suatu peristiwa yang terjadi lalu kemudian penggunaan instrumen hukum pidana atau bahasa Pak Profesor Barda biasanya fungsionalisasi hukum pidana itu akan didahulukan primum remedium atau diakhirkan katakanlah seperti itu kan begitu nah ini dua terminologi ini ya jadi pertama ultimum remedium itu harus diartikan secara in abstract tool dalam tentu secara secara selektif bisa dikecualikan yang pertama secara selektif bisa dikecualikan caranya bagaimana ya tidak ada sarana hukum lain untuk bisa menyelesaikan perbuatan itu kecuali melalui menggunakan instrumen pidana pelanggaran partai politik dalam sebuah kontestasi politik itu bisa dianggap sebagai hanya pelanggaran administratif kebawaslu bisa pelanggaran etis DKPP atau pelanggaran pidana yang batas-batasnya kadang-kadang sangat samar kalau menurut saya ada banyak hal yang harusnya tidak ada lagi misalnya monipolitik tidak ada menjadi kewenangan DKPP atau kewenangan bawaslu mengenai monipolitik monipolitik masalah pidana udah titik jadi disini ada pembatasan ultimum remedium dengan cara membuat desain penyelesaian pelanggaran partai politik terhadap ketentuan undang-undang pemilu misalnya hanya penyelesaiannya melalui pidana yang kedua tentu dalam tahapan inkongkrito tentu kita harus membuat kriteria dampak yang sangat besar bagi masyarakat sebagai sebuah ukuran dimana primum remedium menjadi sebuah pilihan seolah-olah saudara tahu kasus IKTP ide IKTP itu adalah sebenarnya menjadikan setiap orang di Indonesia mempunyai personal identification number sehingga setiap kali pemilu tidak perlu ada daftar apa namanya calon daftar pemilih DPT itu tidak perlu ada DPT itu tidak perlu ada DPT itu adalah ya catatan kependudukan jadi ketika kita mau pemilu cuman cukup bawa KTP lalu dibaca di card reader terbacalah data kita bahwa memang kita sudah berhak untuk memilih atau tidak dan boleh memilih kan begitu tetapi kalau DPT itu ditiadakan justru tidak bisa menang pemilu karena kemenangan pemilu adalah dengan cara mengkutakatik DPT dan gitu loh ini kan terjadi pada masa pemilihan presiden pertama yaitu presiden SBY pada waktu itu saya dipanggil oleh kabar reskrim Susno Dua Aji pada waktu itu ketika ada laporan pidana terkait DPT kan begitu saya dipanggil lalu saya menjelaskan bagaimana sistem pertanggung jawaban pidana atau sistem peradilan pidana pemilu yang pada prinsipnya ingin mengatakan bahwa sekarang sudah bukan masanya lagi untuk mempersoalkan DPT karena DPT itu harusnya dipersoalkan sebelum masa tenang eh sebelum masa kampanye malah jadi pemilu itu ada masa sebelum kampanye masa kampanye masa tenang masa pemilihan masa perhitungan masing-masing ada tindak pidana nya pada waktu itu DPT dipersoalkan pada masa tenang sehingga kemudian pada waktu itu diputuskan ini sudah ada luar saya gak bisa diproses itulah awal ide untuk kemudian ke depan sebenarnya tidak perlu lagi ada DPT tetapi cukup data kependudukan itulah sebagai daftar pemilih bagaimana caranya membuatlah IKTP jadi korupsi IKTP itu sengaja didesain untuk menggagalkan sistem pemilu yang didasarkan pada data kependudukan karena menang pemilu itu ternyata dimulai dengan cara mengutak-ngatik daftar pemilih tetap nah kalau prosesnya seperti ini lalu partai politiknya dibiarkan melenggang maka kita tidak pernah akan mendapatkan pemilu yang adil dan jujur dan adil sampai kiamat kan gitu bagaimana caranya ini premium remedium partai politiknya dibubarkan yang menjadi otak dari kegagalan sistem ini jadi tentu tidak segebiah uyah gitu ya apa namanya menggunakan premium remedium kita mesti selektif terhadap tindak pidana yang dampaknya seperti apa IKTP itu korupsinya cuma 2,5 triliun cuma 2,5 triliun tetapi kerugiannya adalah berapa belas triliun kita melakukan pemilu kemarin sebenarnya tidak ada artinya karena kemenangan bukan ditentukan oleh suara rakyat kemenangan ditentukan oleh siapa yang menguasai DPT ini problem besar kita dan kita membiarkan kemudian itu dipertanggungjawabkan kepada individu bukan kepada partainya berarti kan partai politik yang menikmati itu harus dibubarkan Golkar Demokrat PDIP harus dibubarkan baru kita bisa mendapatkan pemilu yang jujur dan adil di 2024 dimana saya calonnya salah satu misalnya begitu punya kepentingan nih Bapak bukan sekarang gak akan mungkin kita mendapatkan karena semua bermain disitu sekarang saudara punya IKTP apakah itu KTP elektronik enggak KTP plastik itu saudara tahu itu chipsnya adalah chips SIM maka chipnya itu tidak akan mampu menampung data kependudukan yang cukup karena cuma dialokasikan untuk SIM ceritanya panjang lah karena saya tahu di dalam bagaimana kejahatan itu dilakukan secara terorganisir oleh mereka-mereka itu nah kalau seperti ini tidak berdampak pada partai politiknya kita kerusakan di bangsa kita ini kalau sekarang cuma cebong sama ampret kedepannya terbelah Indonesia ini saya kemarin cari-cari surat tanah saya saya masih punya warisan orang tua di Riau kalau Riau merdeka kan saya pulang ke sana kalau Sumatera merdeka saya pulang ke sana mungkin pakai paspor ke Jogja sini jadi ancamannya adalah tindak pidana oleh partai politik ini adalah disintegrasi bangsa ancamannya adalah kita tidak pernah bisa mendapatkan pemilu yang jujur dan adil nah kalau seperti itu kalau saya sih prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium kita kesampingkan kita kesampingkan dalam posisi seperti itu nah ini ini yang menurut saya adanya ultimum remedium ini menyebabkan kemudian tadi adanya berbagai instrumen yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kejahatan partai politik padahal dalam skala tertentu kita harus mengatakan bahwa ini gak bisa seperti money politik money politik menurut saya kejahatan paling berat dari kejahatan politik bagaimana kemudian apa namanya sistem demokrasi kita yang katakanlah kita bangun dengan susah payah itu kemudian rusak oleh 50 ribu 100 ribu yang namanya serangan pajar itu kalau menurut saya partai-partai yang melakukan money politik ataupun dia tidak mempunyai instrumen sehingga mencegah orang lain melakukan itu seperti yang saya tadi kemukakan dia harus tanggung jawab ini contoh-contoh tindak pidana yang kita dorong untuk kemudian tidak ada alternatif penyelesaian selain penyelesaian pidana dan bisa berdampak pada pembubaran partai politik sehingga kemudian di-declare di situ jadi tindak sanksinya yang namanya pembubaran partai politik itu sudah dimuat dalam rumusan delik ya dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat satu dilakukan oleh partai politik maka pidana pembubaran hakim dapat menjatuhkan pembubaran partai politik itu menjadi sebuah efek deterans kalau sekarang sistemnya seperti sekarang gak akan kita mendapatkan apa namanya pendekatan yang kemudian bahkan saya mengatakan bahwa kalau kecurangan adalah menjadi bagian dari sistem demokrasi bukan kecurangan yang kita tinggalkan tetapi demokrasi yang kita tinggalkan kan gitu kalau ke demokrasi yang kita tinggalkan selamat tinggal Indonesia kan gitu loh gak siapa yang lebih kuat disini kan gitu loh bisa jadi kilafa ya kilafa yang jadi kan gitu loh iya kalau kecurangan adalah bagian dari demokrasi bahkan saya bukan meninggalkan kecurangan tetapi meninggalkan demokrasinya buat apa kita berdemokrasi kalau dalam bagian dari demokrasi itu adalah kecurangan jadi agak nyesel juga saya seumur hidup gak pernah milih baru kemarin saya ikut milih nyesel juga gitu loh kalah juga gitu ya jadi kalau menurut saya dalam tataran pembentukan undang-undang maupun dalam tataran penerapannya itu mesti dibuat kriteria dalam keadaan-keadaan tertentu dia harus primum-primedium supaya kemudian mempunyai efek yang baik istrit ya istrit istrit ya KPK perlu diawasi gak state independent body perlu diawasi gak perlu sekali diawasi cuma bagaimana cara mengawasinya karena pengawasan itu cenderung dengan konotasinya adalah intervensi kan begitu pengawasan itu adalah konotasinya intervensi ini yang mesti kita bangun sistem pengawasan sekarang apakah KPK mempunyai sistem pengawasan ada satuan pengawas internalnya ada dewan kehormatannya tapi paling tidak kalau menurut saya state independent bodies ini lebih banyak kemungkinan untuk terbebas dari kooptasi politik daripada penegak hukum yang reguler penegak hukum yang reguler seperti kepolisian dan kejaksaan ya Kapolri dan kejaksa kejaksa agungan diangkat oleh presiden presiden adalah tokopolitik begitu akan meremes ke bawah jadi perlu pengawasan cuma bagaimana cara pengawasannya sehingga independen saya sudah pernah melontarkan ini misalnya di lingkungan kepolisian bagaimana kemudian penyidik itu sama tidak melihat pangkat mestinya kalau orang penyidik itu tidak melihat pangkatnya penyidik ya penyidik semuanya mempunyai kompetensi yang setara punya suara yang sama di kepolisian tidak begitu selalu kadang-kadang eh kau baru itu tau apa saya udah kombes bagaimana kemudian independensi bisa terjamin kan begitu jadi perlu pengawasan cuma cara pengawasannya jangan sampai berubah menjadi sebuah bentuk intervensi ini yang paling penting ya kan tidak boleh ada lembaga negara yang tidak ada pengawasnya karena itu tadi kalau tidak ada pengawasnya absolut dia kalau absolut korum dia itu rumus tetapnya kan itu lalu kalau pembiayaan partai politik ini walaupun bukan domen saya saya ingin menjawab sebenarnya kegiatan politik haruslah kegiatan publik kegiatan publik harus didanai oleh dana publik apa dana publik ya dana dari masyarakat dana dari masyarakat sekarang ini kegiatan politik dari partai politik dibiayai umumnya pertama oleh mereka yang berkontestasi sebagai representasi dari partai politik jadi kalau misalnya calon bupati atau calon gubernur yang dia yang dibiayai itu sebenarnya harusnya adalah ya masyarakat yang memberi dukungan yang memberi sumbangan saya termasuk orang yang juga tidak setuju kalau dana publik dimaksud adalah dari APBN dari APBD kalau dari APBN APBD ya namanya kita membuat BUMN 2MD yang namanya partai politik saya pikir tidak tepat kalau pembiayaannya berasal dari negara tapi pembiayaannya harus berasal dari partisipasi publik dalam tingkat yang paling tradisional partisipasi publik ya urunan publik ketika dia mendukung sesuatu ketika seorang calon dianggap menjadi harapan dia untuk bisa wujudkan cita-citanya dia berpartisipasi itulah mestinya harusnya disain ke sana sekarang kan menghindari mandi politik dengan cara diberi APBN jadi tidak menjadi beban dari calon maksud juga sebenarnya tidak menjadi beban dari calon itu sehingga ketika dia terpilih tidak korupsi kan begitu ya tidak akan bisa tercapai belum lagi kemudian sistem pelaporannya juga belum transparan yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada yang terhimpun karena sebagian dikeluarkan oleh tim-tim di luar daripada tim yang resmi ini yang kemudian belum menyebabkan terjadi sebuah proses yang fair katakanlah seperti itu dalam sistem politik kita nah kalau didanai oleh pemerintah menurut saya pemerintah seharusnya lebih banyak membiayai perasarana publik kan begitu ya kan kepentingan publik langsung jangan membiayai partai politik belum lagi kalau dibiayai partai politik nanti dimakan juga sama pengurus partai politik itu jadi masalah lagi kan gitu karena partai politik ini kan modern tapi manajemennya warung tegal manajemennya rumah tangga kan gitu loh sehingga kemudian sulit sekali kita masih mendapatkan sistem pertanggung jawaban berkenaan keuangan yang memadai sehingga akibatnya outputnya juga seperti kita lihat sekarang kalau lah benar-benar semua kepala daerah disadap aja semuanya gitu ya saya pikir enggak ada yang tidak ditangkap enggak ada gajinya berapa coba kepala daerah 20 juta 20 juta mana cukup jadi kepala daerah dengan aktivitas seperti itu lalu bagaimana menutupnya ya ini dia kalakalin gitu loh nah ini yang menjadi menyebabkan kemudian sumber dari transaksi ilegal yang saya katakan tadi di depan yang semua kemudian berakibat juga pada jalannya pemerintahan ke depan saya kira itu ya mas istri ada lagi ya silahkan ada lagi yang mau bertanya silahkan mau ada yang putri satu lah paling enggak silahkan enggak apa-apa kalau untuk pendidikan suara perempuan bukan aurot jangan takut dianggap sebagai aurot silahkan yang putri ada enggak mau tanya mau tanya oh enggak silahkan ada enggak masa enggak ada sudah cukup kalau enggak ada saya kira sudah cukup lama ya 60 menit kali 2 berarti 120 menit sudah 2 jam kalau tidak ada lagi pertanyaan saya kira kita cukupkan terima kasih Pak Dr. Khalhuda kita berikan tepuk tangan untuk beliau hebat materinya juga luar biasa saya sendiri banyak mencatat apalagi mahasiswa harus lebih banyak catatannya dibanding dengan saya dan Pak Syarif saya kira begitu sekali lagi terima kasih Pak Dr. Khalhuda dan mahasiswa semuanya mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk pengembangan keilmuan yang akan datang saya sebagai moderator kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Iwibowo SH SHIMH yang telah memoderatori pada sesi kuliah umum pada pagi menjelang siang hari ini baik acara selanjutnya yaitu penyerahan cendera mata dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kepada Narasumber untuk itu kami mengundang Bapak Bagia Agung Prabowo SH M.H.M.H.D. untuk memberikan cendera mata kepada beri tepuk tangan yang meriah terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Doktor Hoirol Huda yang telah memimpin kuliah umum pada siang hari ini Baik Assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh beri tepuk tangan beri tepuk tangan beri tepuk tangan beri tepuk tangan